Selamat datang di BC Channel pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tutorial bagaimana cara mengatasi ketika kita membuka Adobe Photoshop terjadi peringatan seperti ini Adobe IPC Broker Excess System Error dan disini ada keterangan cannot proceed because MSVCP140 DLL was not fault kemudian ada keterangan seperti ini VC Runtime 140 DLL was not fault oke caranya kita pergi ke Google dan kita ketikkan disini seperti ini ya VC Runtime all in one seperti ini kemudian kita pilih yang paling atas Visual C++ redistributable runtime all in one kemudian tekan download dan kita download file Visual C Runtime nya tadi ya ini saya percepat kemudian setelah selesai open folder klik kanan extract here setelah itu pilih pada bagian paling atas install all ya run as administrator tunggu prosesnya sampai selesai ini proses saya percepat dengan metode ini maka keterangan atau peringatan seperti tadi sudah tidak muncul lagi coba kita tes kita buka Adobe Photoshop dan program berjalan dengan lancar tanpa kendala ya oke demikian tutorial dari saya semoga bermanfaat jangan lupa like subscribe dan komen jika tutorial ini bermanfaat bagi Anda wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati